Halo guys kembali lagi dari total technic drawing kita akan belajar Atodesk Empetor untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contohnya kita akan buat gambar seperti ini di Atodesk Empetor kita langsung aja kita pilih ke new terus kita pilih bagian disini yang bagian atas ya guys tapi disini kita pilih dulu yang bagian ada stainless metalnya adalah ada ya MM ya guys kalau udah ada MM itu dia tampilannya ukurannya milimeter seperti itu tinggal kita oke aja tinggal tunggu prosesnya tinggal lihat gambarnya nah disini kita akan gambar dulu ya kalau ke apa kita akan lihat disini ada tampak depan dan tampak samping dan tampak atas nah disini kita tampak depannya yang mana guys ke kira-kira gitu ya Nah disini tampak depannya itu adalah yang ini nah yang ini bukan yang ini ya ya guys tapi yang ini tampak depannya ada ada panahnya ini ya udah di udah dikasih tanda ibaratnya jadi kita akan bikin dulu yang tampak depan dulu yang ini nah sebelum kita akan bikin kita bikin dulu lingkaran yang paling mudah disini ada lingkaran nih diameter 50 nah disini kita tulis aja atau kita gunakan disini start catch up terus kita akan gunakan kita lihat dulu gambarnya kita kita gunakan yang bagian ini aja oh CS atau jejaknya terus tinggal kita gunakan disini lingkaran seperti ini disini langsung aja 50 terus tinggal kita lanjut lagi kalau udah 50 disini ada 25 diameter 25 nah kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi kalau udah ada apa 25 dan sebagainya disini ada petunjuk li apa link link bukan lingkaran apa hebatnya ada garis seperti ininya nah dari mana dia mulainya kita akan lihat dulu dari bikin dulu dari atas dulu dari atas ini dia bikinnya dari pas titik ini titik dari lingkaran ini ya guys bisa dilihat tinggal kita gunakan line yang ini seperti ini kita bikin aja seperti ini terus tinggal kita akan lihat dari sini itu kesini itu sekitar panjangnya berapa nah disini udah ada muncul itu panjangnya sekitar 64 hingga kita gunakan ukuran diamation klik disini 64 enter terus tinggal dari dari lebarnya ini berapa disini ditulis ada 16 tinggal kita gunakan look dimension lagi klik disini 15 enter terus kita akan lihat lagi kalau udah eh 16 sorry guys ya 16 kurang satu milimeter nah terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan potong kita gunakan trim yang bagian ini nah ini juga kita potong aja nggak papa tinggal selanjutnya lagi ini juga satu dipotongnya guys nih yang ini tinggal kita selanjut lagi yang paling bawah nah bawah juga sama dia dimulai dari bawah dulu sampai sini tinggal kita bikin aja eh gunakan line pasin ke sini sampai sini aja nih disoain aja ya guys kalau yang penting udah lurus kalau udah lurus dia eh tidak ada ibarat gimana ya kelihatannya kalau ada lurus itu dia ya ada simbol itunya disini ada simbol O nya dia O garisnya ya guys kalau udah lurus kalau ini kan enggak ada tuh ini ada apa ada simbolnya seperti itu tinggal kita tekin ke atas kalau udah seperti ini aja kita bikin nanti kita akan ukur di simbolnya Oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat panjangnya panjangnya secara disini adalah 56 tinggal kita gunakan di dimension 56 terus kalau udah seperti ini coba kita akan lihat dari panjangnya panjangnya bukan panjangnya apa tingginya sekitar 75 yang ini 75 enter Nah kalau udah seperti ini tinggal disininya berapa sama ya 16 16 juga tinggal kita klik dari sini sampai sini tulis 16 dan disini juga sama 16 juga nah kalau udah seperti ini kita akan lihat lagi gambarnya nah disini ada jaraknya ada bukan lingkaran di ada ibarat dari pas lingkaran lingkaran yang tengah ini kan ada geris bantu nih ya terus pas ini ke sini terus dari pas sini dia ada line ke sini seperti ini jadinya kita gunakan line jadi pas dari di sini eh panjang yang kayak tadi ke sini sampai sini dia gunakan line nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita akan trim eh sorry kok nerimnya kayak gitu ya gimana ya trimnya ya Oh yang ini nih kita trimnya nah ini kita emang tetap di trim ya guys nah kayak gini nih ukurannya dia udah diukur belum di sini sampai sini dia udah ya guys nih udah diukur takut mengubah dia terus tinggal kita apalagi di sini nah di sini kita udah selesai tinggal kita akan ubah menjadi tiga dimensi dengan panjangnya sekitar lebarnya bukan panjang lebarnya sekitar 76 nah tinggal kita akan gunakan yang namanya di sini finish terus kita gunakan ke 3D model gina gunakan di sini ekstra klik disini nah disini kita ulangi lagi soalnya di sini tidak ngikut ya indinya kita klik nah seperti ini ya kita ngikut terus kalau kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat tadi itu panjangnya ini berapa sekitar 76 tulis aja disini 76 76 atau kita pingin tengah-tengah seperti ini bisa nih 76 nya bisa ditengah-tengahin di sana jadi sebut tengah-tengah ini dia usiaisnya di tengah ya guys ya mulainya di tengah jadi kita akan mulai seperti ini jadi 76 dibagi dua jadi seperti itu ya kayak gini kita gunakan Robitna tinggal oke aja kalau udah selesai tinggal kita rapin dulu terus tinggal kita lanjut lagi tahapnya nah disini kita akan buat yang mana dulu yang ini dulu kita buat lingkaran nah caranya gimana tinggal kita klik aja ke objek ininya terus ke bagian disini kontrol finish eh sorry yang mana saya eh kalau disini kita kesini juga bisa ya guys biasa saya gunakan apa ya Solidwork kalau udah gitu ya guys seperti kayak Solidwork lupa ya oke tinggal kita bikin lingkaran yang ini kita bikin lingkaran langsung aja disini atau kita tulis langsung diameternya berapa diameter center 2 kali diameter 12 maksud 2 yaitu dia diameternya sama-sama yang ini sebelahnya ya 12 seperti itu jadi kita langsung aja disini tulis aja diameter 12 center atau kita lurusin aja nggak apa-apa disini 12 center nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat dari jarak sininya berapa 16 tinggal kita ukur menggunakan diameternya klik di tengah ini sampai ke samping sini 16 tulis dan ini juga sama ya guys 16 terus dari sampingnya berapa dia jaraknya sampingnya kita lihat dari samping tengah-tengah dia ada dua-dua ya guys jadi kita bikin lingkaran dari tengah sini ke pasin yang titik hijau ini dia udah mulai tengah-tengah pas tengah-tengah dia jadi kalau 20 dibagi dua jadi 10 disininya itu seperti itu ya di sini juga sama kita gunakan kurang juga eh sorry disini dulu ke kok disini dulu nih sampai ini 22 nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus kita gunakan yang nama ini extra lagi nah ini kita kita klik aja ininya nih tinggal kita puterin ke bawah yang bagian eh sorry kita klik disini di pulennya yang bagian cut ke bawah ini tinggal kita oke hasil seperti ini dan tinggal kita lanjut tinggal kita akan bikin yang bagian ininya ya guys tinggal kita bikin nah caranya kita puterin dulu yang bagian dulu yang bagian ini kesini terus klik disini eh start 2D Sketchup terus kita gunakan yang mana dulu kita bikin dulu yang lingkaran dulu seperti ini diameter berapa disini ada diameter 25 tadi tuh seharusnya tulis aja 25 ya oke nggak apa-apa tinggal kita tulis aja 25 eh 25 bukannya oke 25 ntar tinggal kita jaraknya berapa dari atas itu sekitar 32 32 terus dari sampingnya berapa dia sampingnya sekitar 38 38 38 terus tinggal kita akan bikin lagi yang bagian tahap yang bikin ininya nah caranya gimana tinggal kita gunakan len kita klik disini sampai sini terus kita gunakan disini len klik dari objek sininya kita klik sampai sini eh klik seperti ini atau kita ukur dulu dari jarak sini sampai sini dia kita kasih 13 terus dari jarak sini ke sini kasih 13 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita tap sampingnya kita bikin atau kita bikin dulu seperti ini ini sama ya guys ya kalau dimilorin dia sama juga bikin garis bantuan cuma kita bikin aja seperti ini manual aja tinggal 13 entah dan disini ukur dan disini ukurnya pas titik-titik ya guys ya nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan finishing terus kita lubangin nah disini kita ganti ke blok apa bloknya ke pilih cut yang ini nah jangan jauh-jauh ya guys ya jangan jauh-jauh nanti ke bawah ini ya bau potong tuh ya kalau ke jauh-jauh sehingga kita kasih sekitar berapa aja disini eh disini tadi tuh jaraknya berapa 16 tinggal tulis aja 17 contoh gitu ya nah seperti ini hasilnya coba kita rapin dulu oke tinggal lihat lagi gambarnya nah kalau udah selesai tinggal kita akan kasih warna aja disini nah kasih warna-warna apa nih biasanya kita akan warna eh eh crown atau close black nah sedikit bagus hasilnya tinggal kita ladder aja kalau pengen di ladder tinggal ladder studio kita ladder lagi kita ladder oke itu dia ya guys cara latihan buat atau Desk Empetor 2024 semoga membuat videonya maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau udah kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys